Pemirsa terkait perizinan lahan PT Mangrove Industri Park Indonesia atau MIPI yang dibangun di Galang Batang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RTRW Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan akan menyurati Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria Republik Indonesia Kalau kita bicara tata ruang, tata ruang itu bisa Tindakan yang diambil pemerintah Kabupaten Bintan untuk menyurati Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria Republik Indonesia adalah sebagaimana yang disampaikan Apri Sujadi selaku Bupati Bintan yang pada prinsipnya pihaknya mendukung adanya investasi dan investasi tersebut yang taat aturan Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan antara pemerintah Kabupaten Bintan bersama PT Mangrove Industri Park Indonesia pada Senin kemarin Pada prinsipnya kami mensupport, tetapi kita tidak boleh mengabaikan aturan-aturan yang berlaku Maka dari itu mungkin tata ruangnya kita konsultasikan terlebih dahulu Kita akan ke Kementerian ATR seperti apa Sementara ini izin sudah ada tapi yang terletak di kilometer 23 Yang di Kalang Batang belum ada izinnya PT Mipi sudah mendapatkan izin tapi hanya yang mudahnya Yang menjadi kendala adalah tata ruang Karena tata ruang ini sudah diperendahkan Kita berupaya akan menyurati kepada Kementerian Terkait Termasuk yang sudah dilakukan oleh BKSB yaitu menyurati kepada Satgas Percepatan Berusaha Dan sudah menyurati, kita sudah menceritakan kronologisnya Investasi ini tidak boleh lari tapi investasi ini juga harus taat aturan Artinya ini yang sedang kami lakukan Dalam kapasitas saya sebagai kepala daerah Saya tadi meminta masukan pada seluruh yang hadir di Rampan Jadi itu sementara ini kami minta pada PT Mipi yang dalam hal ini Pak Edy mewakili sebagai direktur Dan kawan-kawan Dewan juga hadir di semua Kita minta ini kita carikan solusi yang tidak melanggar aturan Ini perlu kita klifikasi Kita memiliki izin Sampai izin ekspor kita memiliki di tiga perusahaan Di dua tiga kita memiliki izin untuk kegiatan ekspor Izin usaha industri Bawasanya kami baru 13 kali melakukan ekspor Dan persyaratan secara organisasi untuk kegiatan ekspornya lengkap Terkait perizinan yang digalang batangnya, yang industrinya Yang belum sesuai peruntukan Dan kami belum mengindahkan alamat perusahaan dua tiga itu ke gambatan Jadi secara organisasi kami masih menggunakan memang alamatnya di dua tiga Ini Liputan TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih!